Oke, halo teman-teman semua Kembali lagi di channel ini Pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi tutorial Bagaimana cara Membuat rumus Rumus matematika khususnya Di dalam aplikasi microsoft word Pasti teman-teman Pernah membutuhkan Channel pengerjaan di microsoft word Ingin memasukkan sebuah rumus Nah, contoh seperti ini ya Ini rumus tentang Korelasi atau regresi Kalau gak salah Oke, langsung saja Tapi sebelumnya, jangan lupa Klik tombol subscribe Dan nyalakan notifisasinya Oke, teman-teman tidak tertinggal Video terabit di channel ini Oke, langsung saja Teman-teman ikuti Langkah-langkahnya seperti berikut Kita kontrol N Terlebih dahulu Kemudian kita Pilih insert Di bagian Tab insert Teman-teman cari yang namanya Equation Di bagian simbol ini ya Teman-teman klik saja Tanda panahnya Nah, dia muncul seperti ini Ini udah rumus The fall ya Bawaan dari Microsoft wordnya Nah, jika teman-teman Jika teman-teman ingin membuat rumus yang sesuai Sesuai dengan yang sudah disediakan ini Teman-teman langsung bisa pilih Contoh ini Untuk Pitagoras Nah, dia akan seperti ini Kemudian, kalau teman-teman Mencari rumus yang tidak ada Atau ingin membuatnya baru Teman-teman pilih yang insert new equation Tinggal teman-teman klik saja Nah, seperti ini Maka dia akan muncul untuk Type equation here Nantinya kita akan menulis rumus Di dalam kotak ini Selanjutnya Di bagian Maka dia akan muncul Di bagian equation tool ini Dia akan muncul desain ya Nantinya kita akan Membuat rumus Melalui type desain ini Nah, disini Pengenalan dulu Ada fraction Pecahan Dan ada pangkat Ada akar Ada integral Bisa teman-teman lihat Ada fungsi Sin Cos Dan ada ascent Kemudian ada limit Dan log Kemudian ada operator lainnya Kemudian ada metrik terakhir Nah, intinya Semua rumus Yang ada di matematika itu Teman-teman cari disini saja Kita sesuaikan saja Contoh kita ingin memasukkan Pecahan Kita klik saja ini Kemudian cara mengisinya Tinggal teman-teman Sorot saja Ini Ada tanda kotak-kotak ini ya Kemudian teman-teman tinggal isi saja Hurufnya Kemudian kita pindah lagi Itu bisa melalui Tombol keyboard ya Atas bawah Bisa Seperti itu Contoh Tinggal tambah Kemudian kita masuk ke fraction lagi Kita pilih Tinggal isi lagi Oke Kemudian sama dengan Tinggal isinya berapa Nah, seperti itu Nah, kemudian Kalau ingin keluar Dari equation toolsnya ini Teman-teman bisa klik sembarang Seperti ini Nah Kemudian kalau ingin mengeditnya lagi Teman-teman bisa klik saja Di bagian Angkanya ini Kemudian lanjut Kita ke script Kalau kita ingin menambahkan Kita arahkan kursornya disini Kalau kita ingin Menambahkan ya Kemudian tolong contoh Script Perbangkatan Tinggal teman-teman Pilih saja Sesuai dengan Formatnya ini ya Teman-teman Kemudian kita isi lagi Kemudian kita geser Seperti itu Ada radical Ya, cara penggunanya Intinya seperti itu ya teman-teman Ini ada command radical Bisa langsung kita isi Penggunanya seperti itu Tinggal kita pilih Kita cari Format seperti apa yang kita butuhkan Metric ya Tinggal klik metric Secara penggunanya Tinggal pilih formatnya seperti ini Kemudian kita isikan Untuk angka-angkanya Oke, kemudian kita akan mencoba Membuat rumus ini ya Kita akan coba praktek Biar tidak bingung Kita letakkan kursornya disini Kemudian kita pergi ke Insert Kemudian kita pilih equation ya Nah, kemudian kita pilih Tulis dulu R Kalau untuk normal text Bisa pilih disini ya Ini bagian sebelah kiri Kemudian R Sama dengan Kemudian kita pilih Fraction Oke, kemudian kita pilih Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati